Hai geng, balik lagi sama aku Mbak JT di Jalan Tikus. Sekarang ini COD Mobile itu udah memasuki season 2. Aku yakin pasti kalian ini tuh belum pada beli battle pass karena harus mengeluarkan uang untuk membeli CP. Nah, kali ini aku mau ngasih tau ke kalian gimana caranya supaya kalian tuh bisa mendapatkan battle pass secara gratis. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis ya geng. Yang pertama adalah menggunakan Castree. Dengan menggunakan aplikasi ini kalian tuh akan mendapatkan pulsa yang bisa kalian gunakan untuk membeli battle pass. Selain mendapatkan pulsa, dengan kalian mendownload aplikasi ini kalian juga akan mendapatkan hadiah lainnya. Aplikasi ini tuh memanfaatkan lock screen HP kalian untuk menampilkan iklan sehingga ketika kalian tuh membuka HP kalian kalian tuh akan mendapatkan uang. Setiap uang yang kalian dapatkan ini akan kalian kumpulkan untuk ditukarkan ke hadiah yang ingin kalian pilih. Nah, kalau misalnya kalian memilih hadiah pulsa, pulsa ini tuh akan masuk ke nomor HP kalian yang udah kalian daftarkan ketika pertama kali menginstall. Biasanya, nomor HP yang kedeteksi ini tuh adalah nomor yang ada di SIM 1 kalian. Gampang banget kan? Kalian cuma buka HP aja terus kalian langsung dapet duit. Yang selanjutnya adalah memainkan MPL. Kalian pasti tau MPL kan? AIDS tapi bukan Mobile Legends Professional League ya, tapi Mobile Premier League. MPL ini adalah sebuah platform e-sport yang berbasis ketangkasan mirip hanggong gitu, geng. Di dalamnya, kamu bisa memainkan berbagai macam permainan seperti Bubble Shooter, Freed Ninja, Karambol, Billiard, dan lain-lain. Setiap kalian memainkan dan memenangkan permainan, kalian akan mendapatkan hadiah berupa berlian. Semakin kalian jago memainkan game-game yang ada pada MPL ini, kesempatan kalian memenangkan hadiah juga semakin besar, geng. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan berlian yang banyak, kalian bisa menukarkan hadiah ini menjadi saldo GoPay. Terus, kalian juga bisa langsung membeli CP COD Mobile dengan menggunakan aplikasi Gojek ini. Yang terakhir adalah mengumpulkan CP. Nah, yang paling gampang adalah kalian bisa mengumpulkan CP dari season sebelumnya, geng. Seperti yang kita tau, kalau kalian membeli Battle Pass, kalian tuh akan mendapatkan berbagai hadiah seperti skin, crate, dan juga CP. Nah, hadiah CP ini bisa kalian kumpulkan untuk membeli Battle Pass season selanjutnya. Eits, tapi kalian juga harus menahan diri untuk membelanjakan CP yang kalian dapatkan dari Battle Pass. Karena, untuk mendapatkan hadiah bagus yang ada pada crate, kamu harus menghabiskan banyak CP dan kebanyakan akan mendapatkan poin dan senjata-senjata yang common. Untuk mendapatkan item rare ataupun epic, kalian harus menghabiskan CP lebih dari seribu, geng. Mahal banget ya. Dibanding membelanjakan CP untuk skin yang biasa, mending kalian tabung aja, geng. Jadi, kalian bisa mendapatkan Battle Pass season selanjutnya secara gratis. Nah, itu dia tadi, geng. Beberapa cara supaya kalian tuh bisa mendapatkan Battle Pass secara gratis. Cara ini tuh gak cuma bisa kalian gunakan di season 2 aja, geng. Tapi, kalian bisa gunakan juga untuk season selanjutnya. Jadi, kalian bisa langsung cobain aja ya. Dan, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, pencet tombol subscribe, dan juga pencet tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya, geng. Bye-bye.